kembali dalam video kali ini kita akan menguraikan tokoh konsultan manajemen seorang konsultan manajemen yang bernama Marvin Bower Marvin Bower adalah seorang imam besar dari McKinsey yang membuat kemitraan sebagai standar emas di industri nya yaitu konsultan manajemen dia sangat percaya bahwa seperti dokter pengacara dan konsultan harus selalu mengutamakan kepentingan klien mereka selalu bersikap etis setiap saat dan selalu memberikan tahu klien tentang kebenaran bukan apa yang mereka ingin dengar nah ini dikutip dari John Bain dari Business Week apa saja kualitas kepemimpinan yang berbasis nilai dalam manajemen industri konsultasi adalah sebagai berikut pertama meletakkan kepentingan klien terlebih dahulu dan memisahkan diri dari pekerjaan itu dari pekerjaan konsultasi itu sendiri yang kedua bersikaplah konsisten namun berpikiran terbuka yang ketiga pusatkan pemecahan masalah atau problem solving berdasarkan fakta bukan merupakan hal yang paling utama dalam setiap proses konsultasi yang keempat adalah melihat masalah dan keputusan yang diambil merupakan dalam konteks secara keseluruhan dan dalam hal tindakan yang segera harus dilakukan menginspirasi dan meminta orang untuk menjadi yang terbaik dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan nilai-nilai perusahaan berulang-ulang untuk memastikan bahwa orang yang di dalam perusahaan akan memahaminya merangkul mereka dan menerjumahkannya ke dalam tindakan apa saja yang menjadi atribut kepemimpinan yang harus dimiliki seorang konsultan yang pertama adalah integritas dan kepercayaan tentu setiap profesi ini menjadi hal yang utama yang kedua penglihatan atau visi haruslah berbahasa sepakta dan mengubah visi yang telah disusun menjadi sesuatu hal yang nyata tidak mengawang-awang yang ketiga kepatuan terhadap prinsip dan nilai nilai yang dibuat bukan hanya sesuatu yang tertulis tetapi apa yang dilakukan dalam keseharian dan keseluruhan hidupnya yang keempat adalah kerendahan hati dan penghormatan sederhana kepada orang lain ini sangat penting karena konsultasi akhirnya adalah berhubungan dengan manusia tanpa kerendahan hati maka hubungan satu manusia dengan yang lain akan menjadi problem di masa yang akan datang komunikasi yang kuat dan persuasi pribadi komunikasi adalah jantung dari seorang profesi konsultan tanpa komunikasi dan persuasi apa yang sudah disusun walaupun bagus secara konsep mungkin akan tidak bisa dilaksanakan atau bahkan diterima oleh klien keterlibatan pribadi atau komitmen yang ditunjukkan hal yang penting misalnya komitmen untuk membuat sukses kliennya itu akan membuat konsultan di masa yang akan datang mempunyai penghargaan yang sangat tinggi yang ketujuh adalah menemukan dan menerapkan solusi untuk masalah kritis kepemimpinan baik dan seringkali membutuhkan selanjutnya adalah keberanian untuk merangkul kebijaksanaan kolektif dibandingkan hanya membuat keputusan secara terpisah ketiga adalah keberanian untuk berpikir di luar kotak ini akan menjadikan nilai plus sebagai konsultan karena dia bisa memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan hanya mengikuti konvensi yang ada keberanian memperdayakan atau empowerment dan memperlengkapi serta mempercayai orang lain untuk mengeksekusi dan memiliki solusinya ini adalah hal yang mutlak yang penting dan sangat bermanfaat bagi konsultan daripada hanya mengikuti secara membabibutah keinginan klien dalam mandat sehingga kalau dalam bahasa budaya kita terkenal dengan ABS atau asal Bapak Senang kelak ini tidak akan bermanfaat bagi profesi konsultan yang kelima adalah keberanian membiarkan orang lain mengambil kredit untuk sukses hal ini seperti yang disampaikan dalam poin sebelumnya adalah untuk mendorong keterlibatan sebanyak mungkin orang terutama klien sehingga dalam proses implementasinya akan berjalan dengan baik dibandingkan kalau hanya untuk menunjukkan ego bahwa Anda yang paling pintar misalnya menjadi tidak diterima bisa disampaikan kiranya bermanfaat buat kita terutama bagi Anda yang mengenal atau menginginkan profesi konsultan manajemen bisnis atau Anda yang akan menggunakan jasanya terima kasih selamat menikmati